bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat angler dimanapun kalian semua berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin kita jumpa lagi sobat kali ini saya tidak membagikan video mancing kali ini saya ingin membagikan video cara membuat rangkaian penggoda BBGT sebenarnya rangkaian ini sudah banyak yang tahu sudah banyak teman-teman pemancing mungkin sudah tahu tapi karena kemarin banyak yang minta pengen tahu rangkaian yang sering saya pakai jadi saya buatin video dan semoga bermanfaat amin oke kita butuh apa saja yang jelas yang pertama kita butuh leader ini saya pakai leader fluorocarbon samar 12 lip ini leader terus yang pasti karena saya pakai rangkaian yang sering saya pakai itu mini popper ini kita butuh mini popper terus snap swivel ini snap yang langsung gandeng sama swivel kita beli satu-satu terus kita 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 beli satu-satu kita pasang sendiri juga bisa atau beli langsung yang kalau naik kayak gini juga bisa kita butuh dua ini kita butuh dua terus nanti kail ini kail kalau kail tergantung software yang kita gunakan karena kebetulan saya memakai software yang 5 cm ini saya pakai kail leher panjang yang nomor 4 ini ini pakai software yang ini 5 cm jadi kalau kita pakai software yang lebih kecil nanti kailnya kita tinggal perkecil aja oke gimana cara merangkainnya langsung kita gas ikuti terus oke sobat ini saya pakai fluorocarbon kenapa saya pakai fluorocarbon karena kita semua tahu kelebihan fluorocarbon dan satu lagi ini kalau kusut mudah sekali di luruskan kembali tinggal kita gesek-gesek ke kain celana atau yang kita pakai pasti nanti lurus lagi oke ini saya pakai lidernya panjang kalau lidernya ke arah pancingnya ini ini sesuaikan sebenarnya sesuaikan dengan joran panjang joran yang kita pakai asal kita lemparnya nyaman jadi nanti kalau terlalu panjang mungkin nyangkut di batu belakang atau nyangkut di mana jadi sesuaikan dengan panjang joran yang kita gunakan oke kebetulan saya pakai joran panjang 240 atau yang teman-teman pakai itu sering biasanya disini itu capung 702 itu biasanya kita pakai saya pakai leader itu satu meteran bisa lebih disini saya pakai satu meter lebih lah satu meter satu meter dua puluh oke ini kita potong dulu lidernya atau kita pasang dulu kainnya begini kalau untuk untuk masang mata kain biasanya saya pakai loop knot atau biasanya seperti ini biasanya digunakan untuk untuk knot di mino langsung kalau enggak pakai snap atau enggak pakai split ring seperti ini kenapa saya pakai loop knot biar software-nya geraknya biar terlebih leluasa kalau teman-teman pakai kenot-kenot yang lain juga enggak apa-apa sepertinya kenot itu banyak tinggal kita pilih salah satu yang menurut kita paling kuat ini terbuka kelihatan ya lidernya sobat karena kecilnya nah ini loop knot seperti ini loop knot kita tinggal potong terus ini dari mata kain kita ukur sekitar satu meteran lah satu meteran langsung kita potong terus kita pasang ke ini swivel sama snap swivel ini nanti saya jelasin kenapa saya lebih suka memakai seperti ini oke kita pasang dulu talinya kalau tali teman-teman bebas yang teman-teman bisa dan yang penting kuat kalau saya pakai tali seperti ini nanti saya seperti ini sekali lagi kalau masalah tali ini teman-teman bisa pakai tali apa saja cara tali temali apa saja yang penting kuat kita potong jadi seperti ini ini swivel snapnya terus kita kasih panjang sekitar 1 meter atau 1 meter lebih gak apa-apa terus ini kailnya kita pasang sekalian kita pasang sofflurnya untuk bawahnya sini kailnya teman-teman juga bisa ganti meskipun gak pakai sofflur pakai sabiki juga bisa dan bisa teman-teman kasih lebih dari satu cuma dengan catatan kalau kita semakin banyak kita memberi kail misalnya lebih dari satu itu itu biasanya gampang kusut gampang bulat kalau orang sini bilang makanya kalau ikan rame itu gak apa-apa tapi kalau ikan jarang-jarang pasang satu saja ini jadi ini sofflur terus kita kasih leader satu meteran terus snap ke swivel ini kenapa saya pakai ini ini nantikan kita pasang ke mini popper ini ini kebetulan saya mini popper buat sendiri kita pasang seperti ini mini popper terus yang satu ini kita pasang ke depan ini kan tadi dua kita pasang ke depannya nah seperti ini jadi ini snap swivel belakangnya tetap ini saya gunakan seperti ini karena nanti target ikan itu kalau baby jt biasanya kan kita main permukaan cuma kalau baby jt gak makan kita coba pakai rangkaian karolina nah kalau rangkaian karolina kita kan tinggal ganti mini poppernya saja ini yang tadi ini ini jurusan ke leader mainland ya yang depan kan kita tinggal lepas depan tinggal lepas jadi gak motong-motong saja gak motong-motong lagi ini yang tadi pakai mini popper dan mini popper ini bisa diganti dengan pelampung banyak teman-teman yang pakai pelampung juga jadi kalau kita main rangkaian karolina kan kita tinggal pasang mau pakai metal jig bisa ini tinggal pasang seperti ini nah ini kan biasanya untuk target dasaran tetap belakangnya ini software ini atau kita pakai pemberat yang sudah kita yang pemberat seperti ini sama juga fungsinya sama kayak micro jig itu tadi buat dasaran juga seperti ini nah kalau ini yang depan ini kan sambung ke mainline ke leader mainline nah seperti ini kita tinggal pasang-pasang jadi kita lebih simple dan cepat kita pasang lagi ke mini popper kalau softwarenya sekali lagi teman-teman bisa ganti pakai sabiki dan teman-teman bisa pasang lebih dari satu pasang dua di atasnya sini tambah lagi atasnya cuma dengan catatan semakin banyak rangkaian di bawah rangkaian di sini biasanya kalau kusut kita tambah ribet jadi kalau mending pasang satu matakel seperti ini saja oke sobat-sobat oke sobat-sobatku semua saya kira cukup mudah ini rangkaiannya jadinya seperti ini mini popper disini tadi snap sama swivelnya disini leader ke belakang terus sampai ke ini softwarenya oh iya ini yang leader ini jangan kependekan sobat ya nanti kalau kita tarik apa softwarenya oh mini poppernya ini kalau kita tarik-tarik kalau kependekan nanti ini ikut loncat-loncat jadi sebenarnya semakin panjang semakin bagus tapi sesuaikan lagi dengan panjang joran yang kita pake asal kita lemparnya nyaman udah itu dan saya jelaskan lagi kenapa saya pake fluorocarbon fluorocarbon kalau kusut mudah dibenerin kita tinggal gesek-gesek ke kain celana atau kain yang kita pake panas kan nanti panas itu bisa lurus kembali misalnya kusut seperti kusut-kusut ngepir gini nanti digesek-gesek ke celana kita kain atau apa bisa lurus kembali oke kita singkirkan dulu nah nanti jadinya seperti ini ya sobat oke sobatku semoga bermanfaat ini ini bukan saya bukan maksud menggurui tapi ini meng-share membagikan rangkaian yang sering saya pake untuk mancing PPGT karena teman-teman kemarin banyak yang tanya buatin suruh buatin video meskipun sudah banyak video sebenarnya kalau buat bikin rangkaian seperti ini mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bantu support channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih oke sobatku saya kira cukup sekian video dari saya terima kasih buat yang menonton dari awal hingga akhir mohon maaf bila ada salah-salah kata dan sampai jumpa di video-video selanjutnya oke sobat tetap berhati-hati dalam perkegiatan jaga kesehatan jaga keselamatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mancing mania mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati